Ya pemirsa, tepatnya kemarin malam bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan juga Tim Delapan. Koalisi Perubahan untuk Persatuan menggelar pertemuan tertutup tepatnya di Jakarta pada Kamis malam. Pertemuan membahas berbagai perkembangan termasuk hasil jajak pendapat berbagai lembaga survei yang terus menempatkan bakal calon presiden tersebut di posisi terakhir. Secara umum, Anies menyatakan progres Koalisi Perubahan untuk Persatuan memenangkan Pilpres 2024 sangat mengembirakan dan akan terus ditingkatkan untuk mendapat lebih banyak simpati dan dukungan dari masyarakat Indonesia. Selain itu, bakal capres Anies Baswedan menegaskan pertemuan tidak membahas usulan Ketua DPP-PDIP Syed Abdullah agar Anies berdua dengan ganjar di Pilpres 2024. Ketua DPP-PDIP Syed Abdullah